Industri Jerman hancur Berita ini bikin banyak orang gak percaya Karena kalau kita denger, Jerman punya julukan sebagai mujizat ekonomi Ya gimana gak mujizat Jerman itu bisa pulih secara ekonomi Bahkan setelah Perang Dunia Kedua Dan terus menjadi kekuatan ekonomi global Jadi siapa sih yang gak kenal Jerman? Negara ini pernah jadi kiblat industri dunia Mobil-mobil mewah, teknologi canggih Dan barang-barang berkualitas tinggi dengan ciri khasnya made in Jerman Bahkan made in Jerman ini jadi simbol prestis global Misal nih, keluarga, saudara, bahkan teman akan bilang kamu kaya raya Kalau punya Volkswagen atau BMW Orang-orang bakal ngira kamu tajir kalau pakai mobil-mobil Jerman Nah, dan seampuh itu brand Jerman dalam menentukan strata sosial Tapi, belakangan ini industri mobil mewah Jerman tiba-tiba mogok di tengah jalan Brand besar otomotif seperti Volkswagen Brand mewah tersebut harus menutup pabriknya Padahal Volkswagen itu terkenal dengan perusahaan raksasa Dengan 300 ribu karyawan Dan pabrik Audi di Belgia juga mengalami hal serupa Pabrik-pabrik mereka ditutup Kok bisa ya? Nah, daripada penasaran langsung aja kita bahas Kenapa sih Jerman yang hebat bisa kesulitan Dan apakah ini tanda industri Jerman akan hancur? Ada beberapa faktor yang bikin Jerman megap-megap saat ini Dan terkesan seperti negara yang ketinggalan di dalam industrinya Penyebabnya, ya salah satunya adalah ketergantungan energi Dulu Jerman santai banget soal energi Mereka punya pasokan gas murah dari Rusia Tapi, karena perang Ukraina Pasokan gas jadi putus-putus Harga energi pun melonjak tinggi Bayangkan, kayak lagi isi bensin Eh, harganya tiba-tiba naik berkali-kali lipat Ya, bayangin aja Jerman tuh kayak pabrik raksasa Semua mesin-mesin di pabrik itu Butuh energi buat jalan Nah, energinya itu didapat dari gas yang dialirkan dari Rusia Lewat pipa bawah laut Yang namanya Nord Stream Ibaratnya gas itu kayak bensin buat mobil Kalau nggak ada bensinnya, ya mobilnya nggak bisa jalan Singkatnya, Rusia itu kayak pemasok energi utama buat Jerman Kalau Rusia tiba-tiba ngurangin atau menghentikan pasokan gasnya Ekonomi Jerman bisa ambruk Itulah kenapa konflik antara Rusia dan negara-negara barat Sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Jerman Belum lagi perang dagang Jerman juga kena getah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina Dulu Jerman untung banget Karena jadi jembatan perdagangan antara kedua negara super power itu Sekarang mereka jadi bingung mau memihak siapa Bayangin Jerman lagi diajak main tarik ulur sama Amerika dan Cina Jerman ini kan terkenal banget sama barang-barangnya yang berkualitas Nah, selama ini Jerman jualan banyak banget ke Cina Hubungan mereka tuh kayak sahabat yang saling untung Tapi sekarang Amerika sama Cina lagi berantem Dan Jerman jadi ikut kena getahnya Nah, kenapa bisa gitu? Ya, karena Amerika nggak mau kalah sama Cina Amerika pengen biar perusahaan-perusahaan Amerika lah yang laku di pasar dunia Makanya Amerika bikin aturan-aturan yang bikin perusahaan Jerman susah jualan ke Cina Jadi sekarang posisi Jerman tuh jadi susah banget Di satu sisi Jerman nggak mau kehilangan pasar Cina yang gede banget Di sisi lain Jerman juga nggak mau bikin Amerika marah Ibaratnya Jerman lagi diajak milih antara dua sahabat yang lagi berantem Nah, susah kan? Terus nih, belum lagi transformasi ke mobil listrik Industri otomotif Jerman yang terkenal itu malah lagi keteteran buat beralih ke mobil listrik Padahal negara lain udah pada ngebut banget buat mobil listrik Dan nggak tau kenapa Jerman keteteran banget buat mobil listrik Belum lagi dari penuaan penduduk Jumlah penduduk Jerman yang produktif makin sedikit Nah, ini nih bikin sulit buat mengisi lowangan pekerjaan dan menjaga pertumbuhan ekonomi Ya, faktor utama yang menyebabkan hal ini Ya, karena pandemi COVID-19 Yang membuat tingginya angka kematian di Jerman Dan nggak diimbangi dengan angka kelahiran Germany, it's a buy word for car manufacturing But today, Volkswagen has issued a warning that has people wondering Whether it has reached the end of the road as an industrial powerhouse At a special meeting of the workforce at its headquarters VW executives told employees that the company may have to close factories in Germany If it's to survive a huge slump in car sales A competition from Chinese car makers And a failure to innovate in electric car technology Has left them chasing the pack Kenapa Jerman susah banget move on? Sebenarnya Jerman punya potensi besar untuk bangkit lagi Mereka punya teknologi canggih Sistem pendidikan yang bagus dan tenaga kerja yang berkualitas Tapi ada beberapa hal yang memang menghambat mereka Seperti birokrasi Proses birokrasi di Jerman tuh terkenal ribet dan lama Ini bikin perusahaan-perusahaan jadi males berinvestasi Belum lagi mentalitas orang Jerman itu dikenal disiplin dan teliti Tapi kadang terlalu kaku dan susah menerima perubahan Nah, ketergantungan pada industri tradisional Jerman terlalu nyaman dengan industri-industri lama Seperti otomatif dan kimia Mereka kurang berani untuk mengembangkan industri baru yang lebih inovatif Frustration and anger marked the start of the meeting Volkswagen management laid out its plans to scrap a job security agreement The company has had with its workers for 30 years The mood was very divided There's a large division between the works council and the board I've never seen it this bad Whenever the works council speaks, they cheer And when the board speaks, there's booing People express themselves very clearly They have fears about the future The works council had some strong words to express what exactly the fears of the workers are There are people here who are worried about being fired Terus, apa yang harus dilakukan Jerman? Jerman harus mengambil langkah-langkah yang berani untuk keluar dari krisis Jerman bisa dengan melakukan investasi dalam energi bersih Jerman harus segera berinvestasi dalam energi terbarukan sebagai tenaga surya atau angin Langkah yang lain seperti mempercepat transformasi digital Jerman harus mempercepat proses digitalisasi di semua sektor Lalu mendukung startup Pemerintah Jerman harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada startup-startup lokal Dan pastinya mempermudah birokrasi Proses birokrasi harus dipermudah agar perusahaan-perusahaan lebih mudah beroperasi Dan pastinya meningkatkan keterampilan tenaga kerja Tenaga kerja Jerman harus terus meningkatkan keterampilan agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar Kita bisa bandingkan Jerman dengan negara-negara lain yang sedang mengalami transformasi ekonomi Seperti Korea Selatan dan Singapura Negara-negara ini berhasil bangkit dari keterpurukan dengan melakukan reformasi yang radikal Generasi muda Jerman memiliki peran yang sangat penting dalam masa depan negara mereka Mereka adalah generasi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi As Germany's economic outlook shifts from grand to gloomy, the model behind its rise is thrown into doubt Why should he change a winning team? The success of the last 20 years probably has made a couple of people a bit blind, a bit insensitive to how the global economy has changed If left untreated, Germany's economic pain risks spreading to an entire region Meski Jerman sedang berada di titik balik sejarah, mereka harus memilih mau terus bernostalgia dengan kejayaan masa lalu Atau berani bertransformasi, menjadi negara yang lebih inovatif dan berkelanjutan Pilihan yang mereka ambil akan menentukan masa depan Jerman dan juga Eropa Gimana pendapat kamu tentang hal ini? Kira-kira Jerman bakal bisa berjaya lagi seperti dulu gak nih? Atau malah berakhir dan hancur lebur? Kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau diskusi, bisa komen aja Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe Dan ini, Relung Nalar